Pada habitat aslinya, tanaman sudah memiliki keindahan yang memberikan ketenangan dan kesejukan pada setiap individu yang melihatnya. Keindahan tersebut bisa dihadirkan di lingkungan sekitar kita, tentunya dengan pemilihan tanaman yang sesuai dan dengan penataan yang baik. Pada penataan suatu lanskap, peranan tanaman sangatlah berperan penting. Tanaman memiliki sifat khas yang berbeda dengan elemen-elemen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, akan kita bahas salah satu materi pada mata kuliah dasar-dasar pertamanan, yaitu tanaman sebagai elemen taman atau softscape. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing terkait tentang pengertian elemen softscape, kemudian aspek pertimbangan pemilihan tanaman untuk tanaman taman, kemudian bentuk dasar dari tanaman taman, kemudian bagaimana pemilihan tanaman lanskap. Elemen pendukung lanskap dapat dibedakan menjadi dua tipe, yaitu elemen softscape dan elemen hardscape. Yang dikatakan sebagai elemen softscape atau elemen lunak di sini adalah tanaman yang berupa pepohonan, semak, perdu, dan tanaman penutup tanah yang mampu tumbuh dan berkembang seiring dengan bergulirnya waktu. Sedangkan hardscape atau elemen keras merupakan unsur-unsur yang tidak hidup untuk meningkatkan kualitas maupun fungsi suatu lanskap. Misalnya ada lampu taman, kursi taman, meja taman, gazebo, kolam, ada pasir, kerikil, dan bebatuan, dan komponen-komponen lainnya yang mendukung suatu lanskap. Nah, pada gambar dapat kita lihat suatu taman tercipta dari keterpaduan unsur hardscape dan softscape. Begitu juga dengan pemilihan jenis tanaman yang akan menghiasi taman tersebut. Jika tanaman tidak ada pada taman tersebut, tentunya tidak akan tercipta kesan indah pada taman. Begitu juga dengan pemilihan jenis tanaman. Jika hanya satu jenis saja atau satu tipe tanaman saja, tentunya taman juga tidak akan memberikan kesan yang natural. Maka perlu berbagai jenis tanaman yang dapat menghiasi suatu taman. Sesuai dengan pengertian tanaman lanskap, yaitu tanaman yang ditanam atau sudah ada di suatu tapak atau lahan yang secara fungsional berdaya guna dan secara estetis memiliki seni atau nilai keindahan sehingga paduannya dapat menciptakan suatu kesatuan yang harmonis. Tanaman adalah elemen yang hidup, mampu tumbuh, dan berkembang tentunya. Dengan sifat yang demikian, perlu diperhatikan bahwa tanaman merupakan elemen yang dinamis dan setiap saat dapat berubah. Nah, baik ukurannya, teksturnya, kelebatannya, maupun karakter-karakter lainnya sesuai dengan usia pertumbuhannya. Untuk itu, diperlukan penataan tanaman sesuai dengan karakteristik setiap tanaman yang akan digunakan sebagai elemen softscape suatu tapak. Banyaknya spesies tanaman sehingga perlu dilakukan pengelompokan untuk mempermudah memilih jenis tanaman sesuai dengan kebutuhan. Tanaman yang mempunyai kecepatan tumbuh yang lebih cepat dalam suatu komposisi tanaman sebaiknya ditempatkan di bagian belakang, sedangkan tanaman yang tumbuhnya lebih lambat itu biasanya ditempatkan di bagian depan. Nah, selain itu sifat ekologis tanaman juga perlu mendapatkan pertimbangan yang matang. Berdasarkan karakter perawakan morfologi atau dikenal juga dengan habitus, tanaman dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok seperti pohon, kelompok perdu, kelompok semak, dan kelompok liana atau tanaman yang merambat. Dan juga ada kelompok tanaman penutup tanah atau cover ground atau ground cover yang berupa tanaman herba dan rumputan. Suatu tanaman memiliki karakteristik tersendiri, bahkan secara morfologi pun tanaman memiliki perbedaan antara satu dengan yang lain. Nah, perbedaan inilah yang dijadikan sebagai bahan untuk mengklasifikasikan suatu tanaman. Nah, berdasarkan karakteristik habitus tadi, pohon yang ditanam pada suatu tapak ini berfungsi sebagai pelindung. Nah, pohon memiliki ciri batang berkayu, memiliki batang pokok, dan hidupnya tahunan. Nah, sedangkan perdu, ini juga batangnya berkayu. Nah, bedanya dengan pohon, kalau perdu, ini batangnya lebih pendek dan lebih kicil dari pohon. Dia juga memiliki batang pokok yang jelas. Nah, namun berbeda dengan semak. Semak ini, walaupun batangnya berkayu, namun yang menjadi batang pokoknya ini belum jelas. Nah, sedangkan liana adalah kelompok tanaman yang memanjat, ada merambat, dan membelit. Nah, dalam pemilihan tanaman lanskap, tentunya dipertimbangkan aspek-aspek antara lain. Kemudian, ada aspek arsitektur, kemudian ada aspek estetika, atau aspek artistik visual, kemudian aspek ekologi, aspek botani, dan aspek hortikultura. Nah, nanti kita lihat satu-satu aspek-aspek tersebut. Yang pertama, kita lihat dulu aspek dari aspek arsitektural. Nah, aspek arsitektural ini adalah pengolongan jenis vegetasi yang didasarkan pada konsep pembentukan ruang. Membentuk ruang berarti mengolah suatu bidang atau unsur pembentuk ruang, yaitu lantai, dinding, dan atap. Nah, pengolongan dengan aspek arsitektural ini artinya menciptakan suatu ruang dengan unsur tanaman. Nah, ruang dapat diciptakan dengan memodifikasi bidang dasar, bidang vertikal, dan bidang pengatapan. Misalnya, seorang arsitek akan membentuk bidang-bidang tadi, nah, untuk membentuk ruang-ruang kegiatan dengan bahan buatan seperti ubin, batu bata, genteng, dan lain-lain. Nah, sedangkan arsitek pertamanan tentunya dia menggunakan unsur-unsur alam, yaitu beraneka jenis tanaman yang sesuai dengan fungsi dan penempatannya. Pengolongan jenis tanaman dari aspek arsitektural ini dapat dikompokkan ke dalam seperti tanaman pelantai, tanaman pendinding, tanaman pengatap, dan tanaman pendekorasi. Tanaman pelantai ini merupakan tanaman yang tumbuh di dasar tapak, atau dikenal juga sebagai pembentuk bidang lantai. Nah, yang termasuk ke dalam kelompok tanaman ini adalah kelompok tanaman yang menutupi tanah, dengan ketinggian 0 sampai 30 cm dari permukaan tanah. Nah, seperti yang kita lihat pada gambar, ini ada lumut, kemudian ada paku selaginela, kemudian ada rumput gajah atau aksonopus compressus, kemudian ada opiopogon, kemudian ada zepirantes atau bawang-bawangan, dan tanaman-tanaman lainnya. Nah, kemudian kita lihat selanjutnya yaitu tanaman pendinding. Nah, tanaman pendinding ini merupakan tanaman pembentuk dinding, atau sebagai pembatas antara area yang satu dengan area yang lainnya. Nah, tanaman ini dibagi menjadi tiga kelompok berdasarkan ketinggiannya. Yang pertama ini pendinding rendah. Nah, pendinding rendah, kemudian yang kedua ada pendinding sedang, dan yang ketiga ada pendinding tinggi. Nah, tanaman pendinding rendah ini memiliki tinggi sekitar 30 cm sampai dengan 50 cm. Nah, contohnya kelompok semak atau kelompok perdu pendek dan tanaman border. Nah, contohnya yang pada gambar kita lihat adalah tanaman isora, yang bisa kita jadikan sebagai tanaman pendinding rendah. Nah, kemudian juga bisa ada kelompok sauvia, tanaman ruku-rukuan hias yang berwarna merah. Nah, selanjutnya ada tanaman pendinding sedang, di mana tanaman pendinding sedang ini memiliki tinggi sekitar 50 cm sampai 2 meter. Nah, contoh tanamannya ini, kalau di Sumatera Barat kita kenal ada tanaman bonsai, ya. Kalau di masyarakat kita tanaman bonsai, ini nama latinnya Duranta Erecta. Nah, kemudian ada daun mangkokan. Daun mangkokan ini juga banyak varietasnya, ada yang daun mangkokannya besar, ya. Kemudian ada sedang, ada yang kecil, dan ada daun mangkokan yang benar-benar kecil. Dan hampir menyerupai, kalau daun majemuknya itu hampir menyerupai seperti daun jarum. Dan juga ada mangkokan yang varigata. Nah, selanjutnya kita lihat ada tanaman pendinding tinggi. Nah, tanaman pendinding tinggi ini merupakan tanaman yang tingginya lebih dari 2 meter. Nah, contohnya tanaman bambu, cemara, dan tanaman-tanaman lain yang bisa dijadikan sebagai tanaman pendinding tinggi. Kemudian selanjutnya kita lihat ada tanaman pengatap. Nah, tanaman pengatap ini merupakan tanaman yang digunakan untuk membentuk atau menutupi bidang atap suatu bangunan taman. Nah, tanaman kelompok ini memiliki percabangan yang banyak ke samping dan umumnya rimbun. Tanaman yang digunakan untuk tanaman pengatap ini banyak dari kelompok liana. Nah, di mana tanaman ini bisa memanjat dan merambat. Dan juga bercabang banyak saat berada di atap bangunan. Nah, contohnya itu tanaman Tunbergia Grandiflora. Nah, pada gambar kita lihat ya Tunbergia Grandiflora. Yang lainnya juga bisa seperti tanaman Bougainville. Kemudian ada tanaman Stefanoff, Flame of Irian, dan tanaman-tanaman yang bisa dijadikan tanaman pengatap lainnya. Oke, selanjutnya tanaman pendekorasi. Nah, tanaman pendekorasi ini merupakan tanaman yang mengubah citra suatu landscape dengan warna-warni yang menarik pada bunganya atau pada daunnya. Nah, banyak jenis tanaman yang bisa dijadikan sebagai tanaman pendekorasi ini. Nah, seperti tanaman piladang, ya, begonia, sambang darah, pagetes, dan tanaman-tanaman menarik lainnya. Nah, tanaman mempunyai karakter visual khas yang dapat membedakannya dari elemen landscape lainnya. Nah, karakter visual tersebut diantaranya adalah ukuran, warna, tekstur, tipe, dan masa daunnya. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan melihat aspek estetika dan artistik visual yang kita bahas adalah aspek yang menonjolkan unsur-unsur seperti garis, bentuk, warna, tekstur, struktur, masa, dan karakter. Nah, kita lihat satu persatu, ya, di sini. Tanaman yang pertama itu tanaman yang menonjolkan unsur-unsur garis, ya. Tanaman yang menonjolkan unsur-unsur garis ini merupakan tanaman yang berbatang tunggal, yang ramping seperti kelapa, pinang, ya, dan palem-paleman lainnya. Selain itu juga berbagai jenis cemara yang juga dapat masuk ke dalam kelompok ini. Nah, tanaman yang menonjolkan unsur bentuk. Nah, tanaman yang menonjolkan unsur bentuk ini dapat berupa daun yang berbentuk geometri, ya, seperti bulat, oval, segitiga, dan sebagainya. Atau berbentuk ornamental atau ragam hias, seperti keladi monstera, ya, palem kuning, herdera helix, ya, seperti gambar ini adalah herdera helix. Kemudian juga bisa semak atau jenis cemara yang dipangkas menjadi bentuk-bentuk geometri. Nah, kemudian juga bisa unsur bentuk yang khas seperti berbagai jenis palem, cemara, ya, khaya, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya, tanaman yang menonjolkan sebagai unsur warna, ya. Tanaman yang menonjolkan unsur warna, kalau kita lihat di taman, ini merupakan tanaman yang banyak, yang berbunga banyak, ya. Seperti tanaman mawar, anggrek, ya, kemudian ada geranium, ya, dan lain-lain, ya. Atau tanaman yang daunnya berwarna, misalnya tanaman miana, puring, euporbia pulcerima, ya, dan tanaman-tanaman evergreen. Nah, kemudian kita lanjutkan selanjutnya, bisa kita lihat tanaman yang menonjolkan unsur tekstur. Nah, tanaman yang menonjolkan unsur tekstur, dapat kita contohkan di sini ada lumut, ya, kemudian ada rumput, kemudian ada tanaman-tanaman ground cover, semak, perdu, pohon yang berdaun lebat, ya, dan tanaman-tanaman lainnya. Tanaman yang menonjolkan unsur tekstur ini, dapat terbagi menjadi ada tekstur lembut atau halus, ada sedang, dan ada yang kasar. Nah, tanaman yang bertekstur halus, ini jika tanaman tersebut berdaun sangat kecil sampai kecil. Sedangkan, tanaman yang bertekstur sedang, jika daunnya tidak begitu kecil, namun juga tidak begitu besar. Tanaman bertekstur kasar, jika daunnya agak besar, ada kelompok besar, dan lebar. Kemudian, unsur tekstur juga dapat kita lihat pada kelebatan dari masa daun dari tumbuhan tersebut. Kemudian selanjutnya, tanaman yang menonjolkan unsur struktur, nah, terbagi lagi menjadi berstruktur ringan, berstruktur sedang, dan berat. Nah, tanaman yang berstruktur ringan, ini jika mengesankan tanaman tersebut, kita lihat, dia seperti tanaman yang ramping, ya. Bercabang rantingnya kecil, daunnya kecil, dan jarang. Sedangkan, berstruktur sedang, ini contohnya pada palem hijau, ya, kemudian ada rambutan, nusa indah, ya, dan tanaman lainnya. Sedangkan, berstruktur berat, jika batang atau cabang dan rantingnya itu besar, dan daunnya juga lebat. Nah, contohnya pada karet munding, ya, beringin. Nah, selanjutnya dapat kita lihat tanaman yang menonjol sebagai unsur masa. Karakter ini dilihat dari jumlah daun yang ada pada suatu tanaman tersebut. Nah, tanaman ini dapat dikelompokkan menjadi ada yang transparan, ada pekat, dan ada yang masif. Nah, yang transparan kita lihat seperti tanaman flamboyan, cemara angin. Kemudian, sedangkan yang pekat itu contohnya tanaman akasia, oleander, ya, kemudian ada belauan, ya. Sedangkan yang masif, ini contohnya pada tanaman beringin, cemara gembel, ya, dan tanaman-tanaman lainnya. Nah, di mana tanaman yang masif ini benar-benar lebat daunnya. Nah, kemudian selanjutnya tanaman yang menonjolkan unsur karakter. Nah, di mana unsur karakter ini dikenal juga ada unsur karakter lentur, atau lentik, ya, atau semampai. Atau dikenal juga dengan unsur feminim, di mana contohnya adalah pinang merah dan palem kuning. Nah, kemudian ada unsur tegap, kekar gagah, ya, atau dikenal juga dengan unsur maskulin. Itu contohnya kelapa, sikas, cemara papua, ya. Kemudian ada unsur agung, unsur megah, dan unsur wibawa. Nah, contohnya pada tanaman-tanaman seperti sikas, kuping gajah, soka, cemara lilin, ya, dan tanaman lainnya. Kemudian yang keempat, atau yang terakhir adalah tanaman yang menggambarkan karakter mistis atau megis, ya. Nah, dilihat pada gambar yang pada bagian bawah, yang paling bawah ini. Tanaman yang menjuntai ke bawah, ini tanaman yang liu, ya. Kemudian ada aren, kemudian ada karet munding, ya. Karet munding itu yang warna daunnya sebelah putih, ya. Ada corak-corak putihnya. Kemudian ada sawabrudru, dan tanaman lainnya. Di mana tanaman yang memperlihatkan karakter dari mistis ini atau megis ini. Jadi, seolah-olah jika ada tanaman tersebut, ada aura-aura tertentu yang bisa dirasakan oleh pengunjung yang mengunjungi suatu taman. Kemudian, pembagian berdasarkan aspek artistik visual, ini akan membantu dalam penataan langskap. Nah, untuk mencapai nilai keindahan tertentu. Baik dalam menyusun kombinasi tanaman dalam border, memilih tanaman atau pohon utama harus diperhitungkan dengan bentuk bangunan, ya. Arsitekturan bangunan ini jangan sampai kelihatan rusak oleh pemilihan jenis tanaman yang tidak tepat. Nah, karena salah satu tujuan tata langskap adalah menunjang keindahan bangunan. Nah, selanjutnya efek visual suatu tanaman dalam taman ini dipengaruhi juga oleh habitus maupun bentuk dasar tanaman yang bersangkutan, ya. Nah, habitus tanaman ini sebagai elemen taman, nah tadi sebenarnya juga sudah kita bahas sebelumnya, ada pohon, pertu, semak, liana, ground cover, ya. Atau ground cover ini yang termasuk ternah dan rumput di dalamnya. Nah, pembagian tanaman secara arsitektural ini memudahkan pemilihan tanaman dalam hubungannya dengan konsep perencanaan ruang. Penggolongan artistik visual ini memudahkan pemilihan tanaman untuk dikombinasikan dalam border atau dengan wajah bangunan rumah, kondisi lingkungan, bentuk pagar, dan sebagainya. Yang bertujuan untuk mencapai nilai keindahan yang maksimal. Nah, kegunaan unsur estetis yang pertama itu menghubungkan secara visual bangunan dengan lingkungan sekitarnya. Nah, kemudian dapat menyatukan dan menyelalaskan lingkungan yang semulanya tidak beraturan. Selanjutnya, kegunaan unsur estetis juga memperkuat titik-titik atau area tertentu dalam satu lanskap. Selanjutnya, dapat memperlembut kekakuan unsur arsitektur yang keras. Nah, kemudiannya sebagai pembingkai pemandangan atau view yang indah. Nah, selanjutnya, warna tanaman dapat digunakan untuk menciptakan suatu perhatian pada lanskap. Selanjutnya, yang perlu diperhatikan adalah aspek ekologi yang meliputi jenis tanah yang ada di area tersebut atau jenis tanah yang akan digunakan. Kondisi air, cuaca, gelembaban lokasi yang akan dibuatkan taman, cahaya matahari, angin, dan kondisi lingkungan lainnya. Nah, pemilihan tanaman lanskap juga dapat dipertimbangkan dari aspek botani. Nah, karakter morfologi tingkatan taksa dalam tanaman ini meliputi penamaan spesies, varietas, divisi tumbuhan seperti kelompok lumut, kelompok tumbuhan paku-pakuan, kelompok tumbuhan berbiji, berdasarkan siklus hidup seperti anual, binial, dan perinial. Nah, kemudian dari karakter perawakan yang meliputi herba, semak, pohon, perdu, dan lain-lain. Serta, berdasarkan cara hidup tanaman tersebut, apakah ada yang epifit atau hidup sebagai parasit. Aspek yang perlu dipertimbangkan selanjutnya adalah aspek hortikultura. Nah, mulai dari teknik pengolahan tanah, asal-usul bibit, cara pembibitan, bagaimana seleksi bibit yang akan ditanam, teknik penanaman, dan perawatan tumbuhan tersebut yang meliputi penyiraman, pemupukan, penyulaman, pemangkasan, dan kewaspadaan terhadap hama dan penyakit. Nah, selanjutnya kita bahas bentuk-bentuk dasar tanaman taman. Nah, bentuk dasar ini ada bentuk vertikal atau aspiring, ya, contohnya ada damar, cemara, pala, belinjo. Kemudian ada bentuk bulat atau globular, ya, seperti bunga tanjung. Kemudian ada bentuk horizontal atau spreading atau tersebar, ya, contohnya ada bungur, asam londo, ya. Kemudian ada bentuk menjuntai atau wiping, contohnya tanaman beringin. Nah, ada bentuk-bentuk dasar lainnya yang dapat kita lihat. Nah, ini ada gambar-gambar bentuk dasar, seperti rondit atau membulat, ya. Kemudian ada bentuk oval di sini. Jadi, bentuk umum dari percabangan, bentuk umum dari pohon ini adalah bentuk oval. Kemudian ada bentuk kubah atau bentuk dum. Kemudian bentuk V, ya, atau bentuk huruf V, atau bentuk segitiga terbalik. Nah, kemudian juga ada bentuk irregular atau bentuk tidak beraturan. Kemudian ada bentuk conical atau bentuk corn atau bentuk cemara, ya. Kemudian ada bentuk kolumner atau bentuk tabung. Kemudian ada bentuk square. Square, ya, square ini artinya petak, bentuk petak. Kemudian ada bentuk spreading, ya, spreading bentuknya horizontal atau tersebar ke kiri dan kanan. Kemudian ada bentuk monopodial, seperti ini, atau bentuk vertikal. Nah, ini merupakan bentuk-bentuk dasar dari suatu tanaman yang akan ditanam di suatu landscape. Nah, kemudian kita masuk pengelompokan tanaman landscape. Nah, tanaman landscape ini dapat dikelompokkan berdasarkan tempat tumbuhnya. Nah, tempat tumbuhnya misalnya di sini adalah tanaman dataran rendah. Nah, tanaman dataran rendah di sini contohnya kananga odorata atau kenanga, miselia cempaka, atau bunga cempaka. Kemudian tanaman lereng atau tanaman kaki gunung, contohnya bugenville spektabilis atau tanaman bugenville. Kemudian tanaman dataran tinggi, contohnya gladiolus hibridus atau tanaman gladiol. Kemudian ada tanaman anjelir atau diantus. Kemudian tanaman toleran pada dataran tinggi dan dataran rendah. Contohnya itu kasuarina equisetifolia atau cemara. Kemudian ada monstera deliciosa atau tanaman monstera. Nah, sebenarnya ini tanaman yang berdasarkan tempat tumbuh. Ini rata-rata tanaman tersebut bisa ditanam di daerah yang bukan asalnya. Namun perlu diperhatikan juga aspek-aspek lainnya. Misalnya aspek nutrisi, yang merupakan unsur-unsur haram mikro dan makronya, ini perlu diperhatikan. Kemudian juga bagaimana penyiramannya dan perlakuan-perlakuan lainnya, agar tanaman tersebut bisa hidup di tempat yang bukan asalnya. Nah, tanaman ini sebenarnya dia bisa hidup di mana saja. Nah, namun tempat-tempat ini merupakan tempat optimal tanaman ini bisa tumbuh. Nah, dia bisa hidup lebih baik. Dia bisa hidup tumbuh dengan baik. Ini itu tumbuh dengan optimal pada daerah-daerah tersebut. Nah, kemudian tanaman dapat juga dikelompokkan berdasarkan kebutuhan air dan kelembabannya. Nah, contohnya tanaman yang toleran pada daerah kering. Nah, tanaman yang toleran pada daerah kering ini contohnya berbagai macam tanaman sukulen. Kaktus, kemudian ada lidah mertua, lidah buaya. Nah, selanjutnya adalah tanaman yang toleran pada daerah yang cukup lembat. Contohnya Akalipa welkasiana atau tanaman Akalipa. Kemudian ada Kodium varigatum atau Puring dan lain-lain sebagainya. Kemudian tanaman yang toleran pada daerah yang sangat lembab. Nah, contohnya Adiantum yang berbagai jenis paku-pakuan. Kemudian berbagai jenis lumut. Kemudian ada Begonia, Anturium, dan Impatience atau pacar air. Kemudian ada tanaman yang memang habitatnya atau hidupnya di air. Nah, contohnya Teratai. Nyimpea, jadi kelompok nyimpase, kelompok-kelompok tanaman Teratai ini, ini merupakan tanaman yang mampu hidup di dalam air. Kemudian ada bambu-bambu air yang merupakan kelompok dari paku Equisetum. Kemudian ada juga misalnya Echinodorus phalae polius atau melati air. Dan tanaman-tanaman yang mampu hidup di air lainnya. Nah, kemudian kita lihat juga tanaman ini berdasarkan kebutuhan cahayanya. Nah, ada yang dikena juga dengan Santlan. Santlan ini merupakan tanaman yang toleran terhadap sinar matahari langsung. Atau tanaman yang tahan kertas keterbukaan. Nah, ini contohnya berbagai jenis pohon peneduh atau pohon penahan angin. Contohnya kelompok Buchenfilia spektabilis atau kelompok bunga Buchenfil. Kemudian ada kelompok Aloe bardanensis, lidah buaya, dan tanaman pagar serta tanaman penutup tanah. Kemudian tanaman yang toleran terhadap keadaan naungan atau yang dikenal juga dengan shade plant. Nah, tanaman yang tahan terhadap keadaan naungan ini, ini merupakan tanaman yang bisa kita tanam di bawah berbagai jenis pohon tadi. Ya, contohnya ada maranta, kemudian ada adiantum, kemudian ada tanaman fitonia. Selanjutnya ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan tanaman lanskap. Nah, yang pertama bagaimana daya tahan tanaman tersebut. Nah, apakah tanaman itu cocok dengan kondisi lingkungan di mana tanaman tersebut akan ditempatkan. Nah, ini berarti kesesuaian dengan iklim dan keadaan tanah. Nah, atau area, suatu area yang akan kita jadikan taman. Nah, jadi pemilihan tanaman ini perlu diperhatikan juga aspek-aspek ekologi yang ada di sana, ya. Kesesuaian dengan iklim dan keadaan tanahnya. Nah, kemudian kita perhatikan apakah tanaman tersebut dapat tumbuh pada lahan yang kering atau lahan yang lembab. Nah, selanjutnya apakah tanaman toleran terhadap kondisi lingkungan kota jika perakaran pohon tersebut tertutup pengerasan. Nah, dapatkah bertahan atau justru perakarannya akan merusak pengkerasan. Nah, ini ada satu kasus. Contohnya, ini tanaman mahoni. Nah, tanaman mahoni itu sering ditanam, kita lihat ya, itu di pinggir jalan. Nah, perlu diketahui bahwa ternyata tanaman mahoni ini dia bisa merusak pengkerasan. Ya, dia bisa merusak tapak. Jadi, akar perakarannya yang besar. Karena mahoni itu dia punya yang namanya akar banir. Atau dapat merusak suatu taman yang telah kita buat. Nah, kemudian juga perlu diperhatikan apakah tanaman memiliki daya tahan terhadap serangan hama atau penyakit. Selanjutnya, kita lihat dari bentuk dan struktur. Nah, dari bentuk dan struktur, apakah tanaman ini mengalami masa gugur daun atau dia hijau daun sepanjang tahun. Nah, ini perlu diperhatikan karena ini berkaitan dengan perawatan taman. Tentunya dapat menambah kos untuk pemeliharaan taman. Kemudian, berapa tinggi dan lebar maksimal dari percabangan. Ya, berapa lama waktu yang diperlukan untuk mencapai ukuran maksimal tersebut. Kemudian, perlu juga apakah dapat membentuk bayang-bayangan secara penuh atau bersifat transparan terhadap sinam matahari. Nah, kalau penempatannya, ini penting untuk penempatan suatu tanaman. Nah, jika nanti di bawah tanaman tersebut ingin kita tempatkan suatu tempat duduk atau kursi, taman misalnya. Nah, jika seandainya tidak terbentuk nanti bayangan atau tanaman tersebut transparan, bersifat transparan. Nah, tentunya nanti ini akan menimbulkan taman kita, taman yang kita buat itu tidak maksimal fungsinya. Karena kita berharap di sana terjadinya yang ada bayangan sehingga bisa teduh dan bisa untuk duduk-duduk pengunjung. Nah, namun jika yang ditempatkan tersebut, namun jika tanaman tersebut tidak membentuk bayangan, tentunya nanti tidak akan sesuai dengan fungsinya. Nah, kemudian perlu diperhatikan juga adalah daun, bunga, dan buah. Nah, ini juga perlu diperhatikan karena ada hal-hal yang menyangkut nanti dengan bentuk, tekstur, dan warna daun. Nah, karena semua ini berkaitan dengan ketertarikan, ya, kemudian ketertarikan pengunjung. Kemudian apakah pergantian warna daun itu dipengaruhi oleh pergantian musim. Kemudian bagaimana pemanfaatan bunga dan buah. Nah, waktu terjadinya masa berbunga atau berbuah, bagaimana berapa lama masa berbunga atau berbuah, kemudian warna dan aroma bunga dan buah. Nah, ini perlu juga diperhatikan dalam pemilihan tanaman lanskap. Kemudian tanaman tersebut apakah nanti dia mengundang fauna yang digendaki atau mengundang fauna yang tidak dikehendaki. Kemudian juga perlu diperhatikan kemudahan perawatannya. Apakah tanaman itu mudah atau sulit dipindahkan. Kemudian apakah perlu pemeliharaan yang intensif atau tidak. Nah, ini semuanya ini terkait dengan kos, ya, dengan uang yang akan dikeluarkan saat pemeliharaan tanaman. Dalam menciptakan suatu lanskap yang indah dan menarik, ini perlu diperhatikan dan perhitungkan dari berbagai aspek. Nah, sampai di sini saja pembahasan kita tentang tanaman sebagai elemen taman. Nah, jika ada yang ingin ditambahkan, dikoreksi, atau dipertanyakan, ya, silahkan diketik saja di kolom komentar. Selamat belajar, jaga selalu kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!